Intro Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Subkomunpo Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan menertibkan terminal bayangan Rabu 31 Agustus 2016 Penertiban terminal bayangan dalam operasi terpadu melibatkan unsur terkain seperti Organda, Aparat Sat Lantas, Polaris Palopo dan Personel TNI dari Subden Pompalopo Penertiban terminal bayangan dipusatkan di 4 titik yang di di kawasan Jalur 2, Jalur Mangga sekitar Gedung Olahraga Kor Laga Ligo Jalan Kelapa, Jalan Durian sekitar Pusat Niaga Palopo Komandan Subden Pompalopo Kapten ADS yang turun langsung dalam penertiban terminal bayangan menegaskan dirinya tidak mentolerir jika ada oknum anggota TNI yang membackup para sopir manggal di terminal bayangan Kapten ADS juga meminta anggota TNI ikut membantu pemerintah kota dalam hal ini di Subkomunpo dan Organda untuk menertibkan para sopir yang mencari penumpang di luar terminal Danggerakok Palopo ya kita polisi militer ini akan bertindak tegas siapapun dia dari satu harmanapun mau pangkatnya apa kalau terlibat dia sebagai banking itu sudah masuk dalam 7 pelanggaran berat kalau di TNI itu sebenarnya ada 7 pelanggaran berat salah satunya jadi banking itu ya itu akan kita bertindak tegas sementara Kadis Subkomunpo kota Palopo Basu Ahmad mengatakan operasi penertiban terminal bayangan di kota Palopo dilakukan secara terpadu dimana pihaknya menggandeng unsur TNI, Polri dan Organda selaku organisasi para sopir angkutan darat dengan operasi terpadu tersebut Basu Ahmad menghimbau para sopir baik sopir angkutan dalam dan luar kota agar tidak lagi membuat terminal bayangan di sekitar terminal Danggerakok Palopo seperti di sekitar Jalan Kelapa, Jalan Mangga di sekitar Gor Palopo kawasan Jalur 2 termasuk Jalan Durian di kawasan PNP ada yang patuh terhadap matura jadi mereka komplain kenapa banyak ini yang kita mau tertibkan teman-teman meminta pahlawan dari Subdempom dan juga Satlantas yang terkait maka kami ke depan mau menertibkan juga pelat-pelat gantung dengan melibatkan Organda dalam penertiban terminal bayangan tersebut personil Satlantas Polaris Palopo juga menertibkan mobil penumpang berpelat hitam menurut Ibtu Idris sebagian besar mobil penumpang Rute Palopo Makassar dan Rute Palopo Luar Kota memakai pelat hitam sehingga akan ditertibkan sementara Ketua Organda Kota Palopo Andi Awan yang ikut serta dalam operasi terpadu menertibkan terminal bayangan sangat mendukung penertiban terminal bayangan di Kota Palopo Andi Awan mengatakan sesuai aturan tidak diperkenankan mobil angkutan memuat dan mencari penumpang di luar terminal Danggerakok Palopo Wartawan Korang Seruya, Israel Langli mewartakan dari sudut kelapa jalan kelapa Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!